Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Balik lagi ke YouTube channel-nya Nels by Sindorella Origins Sindorella YouTube channel Kalian sekarang lagi ada di sesi Nels Education Bersama saya Jennifer Dan kita akan membahas Tips, tutorial dan juga trik tentang nail art Dan di video-video aku Udah banyak banget yang aku upload juga Di YouTube channel ini yang membahas tentang Berbagai macam ilmu tentang nail art Nah buat kalian yang baru datang ke YouTube channel aku ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan juga like videonya Dan buat kalian yang udah lama di YouTube channel aku Thank you so much kalian masih setia di YouTube channel aku Dan pasti mantengin terus video-video aku Yang upload setiap harinya Dan sekarang aku juga udah Akan upload videonya itu setiap hari Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan Video-video aku wajib ditonton Dan juga hidupin tombol lonceng notifikasinya ya Share juga video-video ini Ke Instagram kalian Ke social media kalian seperti Instagram, Facebook dan lain-lain lah Pokoknya jangan sampai ketinggalan Jangan sampai kelewatan Kali ini di video ini aku akan bahas satu video yang benar-benar penting banget Alasan kenapa kutek gel mengelupas Nah disini tuh aku akan menjelaskan alasannya aja Dan untuk cara mengatasinya Aku akan upload di Instagram aku Di NelsBasidorella Or dia yang respon sindorella Dan juga di TikTok aku NelsBasidorella Jadi kalian tonton aja cara mengatasinya Di TikTok or Instagram aku Dan kita masuk aja Ke alasan Atau kenapa kutek gel itu Cepat mengelupas Yang pertama itu karena lapisan kuteknya yang terlalu tebal Kutek gel ya guys Jadi gel color kalian itu terlalu tebal Karena kenapa kutek gel itu kok bisa terlalu tebal Kan kalaupun dia tipis atau tebal gak masalah Karena kita UVL begin Masalahnya adalah Kalau kalian compare sama formula Atau dari material yang ada di top coat atau base coat Itu dia gak ada pewarnaan Jadi kalau untuk gel color sendiri itu Mungkin yang kita juga gak terlalu tahu ya Di dalamnya itu tergantung dari si perusahaan yang buat guys Jadi mungkin di dalamnya itu mereka sudah mengisi Mungkin top coat atau base coat formulanya itu Dicampur dengan si pewarnaan Jadi makanya dia gak bisa kering sempurna Itulah kenapa kalian harus banget yang namanya Mengaplikasikannya Wups Kita tunggu di Instagram aku Oke Yang kedua itu adalah karena Pemilihan base coat dan top coat yang salah Ya Dan aku selalu bilang ke kalian bahwa Top coat dan base coat itu harus beli yang minimal Mereknya adalah jelis Tapi untuk kutek gel atau gel color itu kalian bisa beli merk apapun Mau yang dari Rp15.000, Rp12.000 sampai dengan ratusan ribu pun It's okay Yang penting base coat dan top coat harus benar Kenapa Kak? Base coat itu seperti fondasi atau foundation Kalau kita pakai makeup harus pakai foundation ya Kalau gak pakai foundation nanti dia akan cracking Nah sama juga di kutek gel Jadi kalau kalian punya foundation yang agak bagus ya Kuantasnya Itu nanti kutek gelnya akan mengikuti aja Ibaratnya kutek gelnya itu seperti eyeshadow lah kira-kira Dan untuk si top coatnya itu sebagai cover yang melapisi atau melindungi Nanti dia akan melindungi ya si kutek gel yang udah kalian bikin Jadi dia akan membukus nih Makanya kalian harus punya top coat atau base coat yang minimal itu dari jelis Oke Yang ketiga itu ada lagi salah pemilihan pikiran kuku Nah buat kalian yang tanya Kak kenapa salah pemilihan pikiran kuku? Karena untuk kutek gel sendiri itu ada pikiran kuku yang khusus Sedangkan untuk naltip acrylic powder juga ada pikiran kukunya yang khusus ya Atau yang wajib kalian gunakan Kalau kalian mau tahu lebih lanjut kalian tonton video aku di sebelah Di sebelah gak tau sebelah mana Oke kita lanjut lagi yang keempat itu adalah Karena kutek gel kalian atau gel kalian itu tidak kering sempurna Kenapa Kak? Kan kita udah masukin ke dalam sini Harus mengenal dulu ya Jadi kalian di rumah itu harus mengenal dulu UV LED kalian UV LED itu maunya ukurannya 36 watt Ataupun 42 watt Atau 12 watt sekalipun Kalian harus mengenal posisi lampunya itu di mana Jadi posisi lampunya itu ada di dalam sini Jadi kalian harus mengeringkan atau mengkir tangan kalian itu Pas dengan si lampu-lampu LED nya Jadi jangan sampai dia itu ke depan banget atau ke dalam banget ya Jadi harus kena di bawahnya Maupun dia 12 watt sekalipun loh guys UV sun ini itu kalau misalkan kalian benar cara pasang kurenya Atau mengkirnya itu hasilnya akan kering dengan sempurna Jadi jangan sampai salah ya Nah selain itu yang kelima Aku punya cara pengaplikasian base coat atau top coat yang salah Dalam arti kata apa Kak? Base coat itu kan fondasi Jadi kalau fondasinya aja udah mengan-mengan Mencang-mencong atau dia udah berlebihan Biasanya nanti akan mudah untuk di kupas atau di kopek Karena dia itu lewat nih dari kukunya Jadi makanya juga ketika kalian proses manicure itu Pastikan bahwa kukunya itu memang benar-benar agak sedikit terdorong ya Atau terpisah dengan bagian putih pula yang putih-putih Yang seharusnya kita remove ya Jadi kalian wajib banget proses manicure atau manicure itu wajib banget dilakukan dengan sempurna juga Supaya ketika pengaplikasian foundation itu dia nanti akan lebih gampang oke Dijangkau di area-area pinggiran yang tipis-tipis gini Nah dan juga untuk top coat juga jangan sampai salah Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak nanti dia nggak dapet nih di tengahnya ini Jadi kayak halus kayak gitu nanti malah geradak-geradak ya atau nggak rata ya oke Dan juga yang keenam itu aku punya lagi Jadi karena UV LED yang tidak cukup antara waktu dalam arti kata kenapa kak? Dalam arti kata apa kak? Aku nggak ngerti sih apa sih ini Jadi seperti ini Untuk UV LED itu meng-cure bagian kutek gel color itu minimal 30 detik sampai dengan 45 detik aku selalu tekankan itu Tapi untuk lebih dari situ juga oke Nah jadi jangan sampai ketika customer kalian pasang kutek gel atau gel color Baru 5 detik masuk terus langsung dikeluarin Karena dia mau ngambil HP atau ada yang telpon Jangan pernah seperti itu Karena apa? Ketika kutek gel color itu mau prosesnya itu mengering Atau mengkurai atau mengeras dari formula atau produk-produknya itu Jadi ketika dia kena si lampu LED-nya itu kan dia mau mengeras nih Dan mengkurai Nah nanti ada cairan lembab yang mau keluar itu Itulah nanti dia nggak kering sempurna guys Jadi dia nanti mengambung atau ibarannya jadi kayak balon gitu loh Jadi dia nanti akan keradakan atau nggak kering dengan sempurna Makanya kalian harus agak sedikit tegas dengan customer kalian Atau client kalian Kalau misalkan mereka udah masukin ke UV LED itu Jangan pernah tarik tangan mereka dalam jangka waktu yang belum tepat Seperti kutek gel aku udah bilang 30 detik sampai dengan 45 detik Base code dan top code itu 60 detik sampai dengan 90 detik Oke paham ya? Dan selanjutnya itu Biasanya untuk customer sendiri dari customer-nya itu Karena mereka sering mencuci piring Bukan karena dari sabunnya ya Kalau kita cuci tangan itu nggak apa-apa Tapi biasanya busanya, sikatnya Atau juga biasanya dari aktivitas yang keras Seperti mencuci baju dengan tangan Itu biasanya akan lebih cepat tergesek nih kukunya Jadi kalau untuk kalian para nail artist yang baru buka Tempat studio Aku sarankan kasih garansi ke customer atau klien kalian Satu kali selama satu minggu Dan yang terakhir itu Salah satu alasan kenapa kutek jangan cepat mengelupas Ini ada salah satu ya Yang bener-bener menurut aku ini nggak kepikiran sih di kita Tapi ini tuh bisa jadi bumerang juga buat para nailist Apa sih itu kak? Customer Kalau yang agak sedikit-sedikit nakal Itu biasanya ketika proses nail art Mereka ada yang suka pegang tangan Suka main HP Tangannya digini-giniin Itu nggak boleh ya guys Jadi cara mengatasinya adalah Tentang di Instagram aku atau di TikTok aku Nanti aku kasih tau gue caranya Jadi biasanya ketika mereka pegang rambut Itu rambut kan punya oil ya Punya minyak ya Lembab ya Nah itulah yang nanti akan membuat Kuku mereka itu jadinya tidak kesat lagi Atau tidak bersih Yang udah kita buffer Yang udah kita kasih alkohol Nanti akan ada oil yang tertumpuk disini Nah jadi makanya wajib banget kalian kasih tau customer kalian Atau Kalau aku biasanya kayak gini Aku akan tarik sedikit tangannya mereka Sampai mereka itu merasa bahwa Ini kita merasa posisinya itu udah pas Tapi kalau kalian pasangnya seperti ini Dan customer kalian itu maunya seperti ini Tangannya posisinya naik Itu bakal susah banget Jadi kalau posisinya kalian di sebelah sana Anggeplah kalian di sana yang lagi nonton Harus tangannya itu seperti ini ya Atau seperti ini ketika proses Jadi ingat aku punya teknik gravitasi Semakin dia turun seperti ini Semakin bagus nanti hasil dari kutek gelnya sendiri Oke Dan lanjut kita akan bahas tentang Cara mengatasinya di instagram aku Or di tiktok aku Jadikan jangan lupa follow kedua itu Thank you so much for watching See you in next video And bye 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 selamat menikmati